Soal safari presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu pemimpin Tiongkok, Jepang dan juga Malaysia. Kita akan berbincang dengan Daniel Ansar Siman Juntak, juru bicara Prabowo Subianto dan juga Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Prof Hikmahanto dulu. Ini soal kunjungan Prabowo Subianto ke tiga negara. Ini adalah undangan kehormatan yang ia dapatkan begitu. Bagaimana kita memaknai kunjungan ini? Kalau kita lihat kan dia menhan saat ini presiden terpilih juga, tapi memang masih ada sengketa juga di MK. Oke, pertama nanti Pak Daniel bisa mengkonfirmasi ya bahwa kunjungan Pak Prabowo ke tiga negara ini tentunya selaku Menteri Pertahanan. Namun demikian bahwa beliau mendapatkan treatment seolah-olah sebagai presiden terpilih, itu tentu di luar kendali dari pemerintah Indonesia. Karena yang mengundang adalah pemerintah China bertemu dengan Menhan, lalu kemudian dipertemukan juga dengan Presiden Xi Jinping. Dan di dalam pertemuan itu Presiden Xi Jinping mungkin sudah mendengar dari kedutaan besarnya bahwa Pak Prabowo sudah resmi dinyatakan menang oleh KPU. Karena KPU ini kan sebenarnya putusan akhir bahwa ada proses di MK ini, memang ini seperti kayak pengadilan ini semacam peninjauan kembali. Dan Pak Prabowo setahu saya menghormati, maka juru bicara sudah mengatakan bahwa beliau berangkat sebagai Menhan, dan Pak Pratikno Setnek juga mengatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Menhan. Demikian juga ke Jepang, ke Jepang ini mungkin juga sudah dipersiapkan sejak lama. Dan kemudian kalau ke Malaysia, dugaan saya, ini tapi Pak Daniel bisa mengkonfirmasi, ini berkaitan dengan dua orang sahabat yang sudah lama, dan kebetulan mungkin Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sudah menganggap bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, dan beliau sudah memberikan selamat juga kepada Pak Prabowo pada waktu, bahkan sebelum ada KPU ya, tetapi pada waktu sudah ada hasil dari quit count. Jadi seperti itu. Dan kedua yang ingin saya sampaikan adalah, Pak Prabowo menjaga politik luar negeri yang bebas aktif. Karena beliau datang ke Cina, tetapi pada saat yang bersamaan, setelah itu datang ke Jepang sebagai representasi dari Amerika Serikat. Jadi beliau ingin menjaga jarak yang sama antara persaingan Amerika Serikat dengan Cina. Demikian. Oke, baik. Saya ke Bung Daniel dulu, Pak Gitu. Bung Daniel, untuk mengonfirmasi lagi ini soal pertemuan di tiga negara, dengan tiga pemimpin negara, Tiongkok, kemudian Jepang, dan Malaysia ini? Ya, pertama seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hikmanto, betul bahwasannya Pak Prabowo diundang oleh Presiden Xi Jinping itu dalam kapasitas beliau tentu hadir sebagai Menteri Pertahanan. Diundang kemudian, kalau kemudian oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Pak Prabowo disebut sebagai Presiden terpilih, tentu itu adalah di luar kendali kami, dan Pak Prabowo tentu hadir secara ofisial itu sebagai Menteri Pertahanan. Nah, tentu ketika hadir memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, juga Pak Prabowo bicara dan membawa pesan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan kerjasama yang selama ini sudah dibangun bersama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kemudian juga Pak Prabowo berkesempatan bicara dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, juga kemudian dengan kolega beliau ya ini Menteri Pertahanan bicara tentang rencana dan kerjasama pertahanan yang selama ini sudah dibangun. Kemudian selain itu tadi Pak Prof. Ikmanto menganalisanya dengan tepat sekali, bahwasannya kalau di Cina Pak Prabowo diundang, tapi kemudian tentu ini sebagai upaya kita membangun komunikasi yang sama, itu membangun komunikasi kedekatan yang sama dengan semua negara. Pak Prabowo juga menemui Kementerian Pertahanan atau Menteri Pertahanan Jepang yang juga kemudian bersamaan dengan Perdana Menteri Jepang. Kemudian dilahirkan dengan Malaysia dan seterusnya. Bung Daniel, tapi pertemuan ini, lawatan Pak Prabowo ini juga sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan Pak Jokowi begitu ya? Pasti, pasti Mbak. Tentu tadi saya sebutkan di awal Pak Prabowo juga membawa pesan dari Pak Presiden Jokowi Dodo terkait dengan kerjasama pemerintahan Indonesia dengan Republik Akhir Tiongkok saat ini dan rencana di masa yang akan datang. Jadi tentu tadi Pak Prabowo saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan, kemudian tentu membawa pesan dari Presiden Jokowi Dodo. Oke, baik saya ke Prof. Hikmanto dulu. Ini kan lawatan Pak Prabowo memang sebagai seorang menhan tapi kemudian diterima juga sebagai seorang Presiden terpilih. Di tengah masih ada ini Presiden Pak Jokowi begitu. Anda sendiri melihat ini bagaimana? Biasa saja hal yang lumrah? Yang pasti mungkin saja negara-negara sahabat ingin mencuri start. Mencuri start dalam artian mereka ingin memastikan bahwa hubungan antar negara mereka dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih maju karena sudah difondasikan pada hubungan antara Presiden Jokowi Dodo misalnya dengan Cina Presiden Xi Jinping. Nah, tentu mereka mengatakan bahwa kalaupun ada perubahan, nantinya kalau misalnya sampai ada perubahan mereka akan mengatakan bahwa persetujuan penerimaan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih itu secara de facto. Mungkin secara de facto ada cerita lain kalau misalnya ada perubahan di Indonesia. Tetapi secara de facto sekarang ini Pak Prabowo sudah dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang. Jadi sudah resmi di sana. Sehingga saya yakin kedutaan besar masing-masing negara ini mereka sudah menyampaikan hasil dari KPU bahwa ada proses tentu ya dihormati, tetapi sekali lagi bisa saja nantinya kalau misalnya ada perubahan ada pengakuan secara deyura oleh pemerintah. Jadi negara-negara lain sudah mengakui Anda menilai begitu ya? Secara de facto sudah mengakui, betul. Oke, baik. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, jadi kan Pak Prabowo sempat menyatakan menyampaikan hasil pertemuan gitu ya dengan negara-negara ini, pemimpin negara ini ke Presiden. Apa saja sebenarnya hasil penting dari kunjungan Pak Prabowo ini? Ya itu tadi komitmen pemerintahan, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok misalnya untuk terus merawat kerjasama strategis dengan Indonesia terkait dengan kerjasama ekonomi, kemudian pertahanan, kebudayaan, dan banyak kerjasama-kerjasama lain lagi yang insya Allah diupayakan untuk terus diperluas. Dan di sisi lain, Pak Prabowo juga melaporkan tentu komunikasi beliau dengan pemerintah Jepang terkait juga dengan kerjasama industri-industri dan pertahanan. Karena kedua negara ini adalah dua negara yang sangat strategis bagi Indonesia. di samping itu juga adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan simbolisasi bahwasannya kita berada di posisi yang setara, posisi yang menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Seperti tadi saya sebutkan, politik bebas aktif sebagai sikap politik kita dalam konteks hubungan luar negeri. Baik, terima kasih Bung Daniel Ansar Siman Juntak, Juru Bicara Prabowo Subianto dan juga Prof Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih.